Pembalap Gresini Ducati Enea Bastianini memuji Mandalika, Lombok, jelang tes MotoGP Mandalika. Bastianini telah tiba di Lombok bersama ke 23 pembalap MotoGP lainnya pada hari Senin, 7 Februari 2022. Pembalap asal Italia itu kini harus melakukan isolasi selama 24 jam. Di sela-sela masa isolasi, Bastianini mengunggah aktivitas di hotel melalui Instastory pada hari Selasa, 8 Februari 2022. Rocky MotoGP itu pun terpesona dengan keindahan yang ditawarkan Lombok, jelang tes MotoGP Mandalika. Pembalap Yamaha Franco Morbidelli memuji keindahan Mandalika. Pembalap asal Italia itu juga mengunggah suasana resort, tempat dia menginap. Foto di kawasan Mandalika tersebut kental dengan nuansa alami lantaran memiliki banyak pepohonan. Terdapat kolam dan tempat berjemur yang dikelilingi hijaunya pohon yang rimbun. Selain Morbidelli, George Martin, Maverick Finalis, dan Alex Rins, jadi pembalap MotoGP lain yang mengunggah aktivitas mereka usai tiba di Lombok. Terima kasih telah menonton!